Rasulullah s.a.w. pernah mengajarkan kita satu doa untuk bagaimana menjaga kesehatan mental Rasulullah s.a.w. meminta Fatimah untuk membacanya di pagi hari, juga di sore hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar bersama tentang doa untuk kesehatan mental dan penenang hati dan pikiran Ya mungkin setiap orang, ya kita semua sebenarnya mengidap penyakit mental Hanya saja kadar atau tingkatan atau frekuensi, juga kuantitas dan kualitasnya itu berbeda Di antara kita juga mungkin pernah merasakan gangguan kecemasan atau panic attack Gangguan mood, perubahan suasana hati, atau mood swing Sebagian kita juga pernah memikirkan sesuatu yang secara berlebihan, berulang-ulang, yang cenderung tidak ada manfaatnya Ya bahkan merugikan bagi diri kita sendiri yang sekarang kini biasa kita sebut sebagai overthinking Ya juga kita ada sebagian yang merasa stres bahkan depresi Kenapa sih semua hal itu bisa terjadi? Ya karena kita hanya fokus pada diri kita sendiri Kita lupa ada kekuatan transcendent yang mengatur, yang menggerakkan dan membersamai kita Membersamai hidup kita di dunia ini, di semesta ini Kita punya Allah, Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahim yang begitu dekat dari urat nadi kita sendiri Allah, Sang Paha Pencipta dan juga pemilik semesta ini Allah pula tempat kita bergantung Allahus somat, tempat berlindung dan meminta pertolongan Iyaka na'budu wa iyaka nesta'in Tidak ada daya dan upaya La hawla wa la quwata illa billah Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. pernah mengajarkan kita satu doa Khususnya doa ini diajarkan kepada putrinya Siti Fatimah r.a Untuk bagaimana menjaga kesehatan mental Rasulullah s.a.w. meminta Fatimah untuk membacanya di pagi hari Juga di sore hari Inti dari doa ini adalah Belas kasih Cinta dan memohon pertolongan serta keterlibatan Allah Dalam mengurangi beban masalah Bahkan memberikan solusi dari segala masalah kita Tentu saja untuk kesehatan mental kita Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrat Meriwayatkan doa ini untuk dibaca pada saat menghadapi kebuntuan Serta masalah yang memerlukan jalan keluar Dan untuk kesehatan mental kita Doanya sebagai berikut Allahumma rahmataka arju Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin Aslih li fi sya'ni kulla La ilaha illa anta Artinya ya Allah Kepada kasih sayang dan rahmatmu Ku berharap Janganlah kau biarkan aku sendiri menyelesaikan segala urusan Meski sekejap Bawakanlah kemaslahatan pada segala urusanku Tidak ada Tuhan selain Allah Hadis seriwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrat Mari kita amalkan doa ini Allah maha baik Allah maha pemura Allah maha luas kasih sayang Allah maha luas cinta dan rahmatnya Pada hambanya Semoga Allah selalu membersamai kita dalam segala hal Dan mengulurkan tangan untuk membantu masalah yang tengah dihadapi Dan tidak membebani kita Dengan kecemasan berlebih Dan overthinking Stress bahkan depresi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton